Soal yang pertama disini ada sebuah teks cukup panjang dan pertanyaannya adalah Gagasan pokok paragraf tersebut adalah Berarti kita harus menentukan dulu kalimat utama paragraf tersebut Nih ada super dari kakak untuk menentukan kalimat utama pada suatu paragraf Supernya adalah cek kalimat kedua apakah menukung kalimat ke satu atau tidak Kemudian cek kalimat terakhir apakah berupa simpulan dan menukung kalimat pertama atau tidak Jika ternyata kalimat kedua mendukung kalimat ke satu dan kalimat terakhir tidak berupa simpulan Paragraf tersebut berjenis deduktif atau kalimat utamanya berada di awal di kalimat satu Jika kalimat kedua tidak mendukung kalimat ke satu dan kalimat terakhir berupa simpulan Paragraf tersebut berjenis Induktif yaitu kalimat utama yang berada di akhir Dan jika kalimat kedua mendukung kalimat ke satu dan kalimat terakhir berupa simpulan dan mendukung kalimat pertama Paragraf tersebut berjenis Variatif yaitu kalimat utama yang berada di awal dan di akhir Ingat ya tips supernya Nah sekarang kita baca teksnya Tadi ingat? Perhatikan atau baca kalimat kedua dan ke satu Kalimat kedua Kata kakak pun tidak selalu digunakan untuk menyapa orang yang memiliki usia sedikit lebih tua di atas penyapanya Nah kemudian kita lihat pada kalimat ke satu Kata bapak atau ibu tidak hanya digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang menurut usianya pantas disebut bapak atau ibu Nah disini kata kakak membahas kata kakak Kemudian kalimat pertama membahas kata bapak atau ibu Apakah mendukung? Tidak ya Sekarang berarti kita perhatikan kalimat terakhir berupa simpulan atau tidak Kalimat terakhir Dengan demikian selain kata saudara hampir semua kata atau istilah perkerabatan Seperti bapak, ibu, kakak, adik atau nenek telah pula digunakan sebagai kata sapaan Untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang pantas disebut adik Siapa yang pantas disebut nenek dan seterusnya Nah kuiperian disini kita menemukan adanya konjungsi penanda simpulan Yaitu konjungsi dengan demikian Jadi sekarang kita sudah tahu nih kalimat utamanya Kalimat utama paragraf tersebut adalah dengan demikian selain kata saudara sampai terakhir seterusnya ya Berada di kalimat terakhir Nah sekarang kita tentukan apa gegasan pokok paragraf tersebut Untuk menentukan gegasan pokok kita harus mencari inti dari kalimat utama ini Inti yang disampaikan adalah hampir semua kata atau istilah perkerabatan itu katanya digunakan sebagai kata sapaan Nah itulah gegasan pokoknya Nah kalau kita sudah menemukan gegasan pokok berarti sekarang kita bisa menganalisis opsi Mana jawaban yang tepat Kita baca satu persatu A Banyaknya kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, nenek, dan adik Tidak mencakup semuanya ya Kemudian opsi B Siapa yang pantas disebut nenek, siapa yang pantas disebut adik, dan seterusnya Tidak Karena disana dikatakan telah pula digunakan sebagai kata sapaan ya Semua, hampir semua kata atau istilah perkerabatan Opsi C Istilah perkerabatan digunakan juga untuk sapaan Ya sesuai berarti ya Opsi D Kata bapak atau ibu juga digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi Tidak sesuai dengan gegasan pokok Opsi E Sapaan tuan dan nyonya merupakan warisan kolonial Tidak sesuai dengan gegasan pokok Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan gegasan pokok paragraf tersebut adalah C Istilah perkerabatan digunakan juga untuk sapaan Oh ya kuiperian Materi mengenai gegasan pokok ini juga dapat kalian temukan pada pembahasan soal TKPA SBMPTN 2017 Dan modul 10 materi paling sering muncul 2017 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.